Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Fajar Kali ini kita ada di Eiffel Ramen & Resto Tempat ini unik banget Karena yang dulunya Eiffel ini terkenal dengan ice cream Sekarang Eiffel mengeluarkan menu baru Yaitu Ramen & Rice Bowl Dan juga banyak sekali menu-menu baru yang lain Penasaran kan? Cobain yuk! Nah sekarang kita sudah ada di dalam Eiffel Ramen & Resto Di sini kita mau nyobain berbagai menu yang ada di sini Terutama menu-menu barunya Ada menu Ramen Ada menu Chicken Ribs Ada menu Udang Goreng Keju Dan juga ada Chicken Katsu Nah pertama ini Ramennya loh Ini Ramennya nih Mangkoknya gede banget nih Nih, terus gini nih Tuh, ya kan? Ini di dalamnya Yang paling spesial, paling kelihatan dari atas Ini ada Chicken Kasiw Ada jagung rebus Terus di sini juga telurnya Telur utuh dibagi dua nih ya Ini spesial pakai telur Omega Terus ada jamur kuping dan kuah pedasnya Nah nggak lupa, pasti juga ada Nori-nya nih Namanya Ramen Besar Spicy Yang kedua, kita juga ada menu Creamy Di sini menu Creamy isiannya sama Yang membedakan ini kuahnya Ini pakai kuah creamy ya loh ya Ini ada juga jamur kupingnya Ada jagung rebus dan nggak lupa Telur Omega Nah karena ini menu sedang Telurnya hanya separoh loh Nanti kita cobain Terus selanjutnya kita ada Ramen Goreng Nah ramen goreng ini nggak pakai kuah Jadi hanya mie saja Terus kemudian ada Chicken Kasiw Ada telur Omega Ada nori, jamur kuping Daun bawang dan jagung rebus Nah ini ada Chicken Katsu Saos Mentai Nah nggak sabar loh ini Aku lihat Chicken Katsu-nya Nah ini Chicken Katsu Dia pakai saus mentai Ini rasanya nanti kita cobain Terus ada saladnya Terus ada telur gorengnya Ada juga nasinya Ada nasi goreng Nah nasi goreng ini style-nya magelangan loh Nasi goreng style magelangan Jadi dia ada mie-nya sama nasi gorengnya Ini campur di satu piring Nah gitu ya Snack-nya ada apa sih? Yang pertama Ini ada udang goreng keju Ini satu porsi isinya lima Dan gede-gede semua Ini namanya Corn Ribs Ini jagung Tentunya jagung muda yang dipakai Jadi empuk Digoreng Terus dikasih bumbu rahasia Rasanya nanti kita coba Ada juga bakso goreng Nah ini satu porsi ada Satu, dua, tiga, empat, lima Ini cocok banget buat snack Kalau teman-teman nongkrong Ini bakso-nya gede banget Nah untuk dessert Ais krim sama truffle-nya Ini truffle-nya Ada aiskrimnya juga Nah ini kayak gini Ini udah agak encer ya lor Ini dari tadi udah nungguin kita di sini Pertama-tama kita coba dulu apa tessernya Udang goreng keju Nah ini kayak gini nih Nah jadi ini udangnya Digoreng sama keju di dalamnya Rasanya kayak apa? Mari kita coba Madang lor Hmm Giri loh Lihat kejunya nih Jodol pakai sauce Mantep Enak banget Udangnya sama kejunya itu ngeblend Jadi kalau di mulut tuh rasanya Gurihnya ada Asin-asinnya ada Tapi rasa udangnya tetap kerasa Yang kedua Kita punya corn ribs Jadi ini menu yang lagi Sekarang ya lor Ini menu ini Tentunya dari jagung muda Mari kita coba Madang lor Hmm Enak Empuk banget Hmm Gurih banget Jadi ini yang di atasnya ini Bikin ada sensasi gurihnya gitu loh Dan ini gak pedas ya Jadi kalau temen-temen yang Gak suka pedas Tetap bisa makan ini Satu lagi menu appetizer Atau pembuka Atau mungkin bisa dibilang snack Yaitu bakso goreng Nah ini baksonya satunya segini Gede banget Dikasih saus Hmm 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 Kalau kurang Yang bisa ambil sausnya Hmm Ini cocok banget Buat makan Bareng-bareng sama temen-temen kamu Sama keluarga Atau kalau kamu yang mau laktir Karena kamu ulang tahun Cocok Hmm Menu utamanya Yang paling utama Ramen Spicy Besar Ini telurnya Jangan lupa Dan ini ayamnya Jangan lupa norinya ya Ini jamurnya juga Jangan lupa Mari kita coba Satu-satu Semuanya Nah ini loh Ini bahkan Satu porsi yang besar Bisa buat berdua loh Tapi pasti kurang Kita cobain dulu Ramennya Sama ayamnya Nih Nih Madang loh Enak Pedasnya itu gak terlalu pedas Tapi gurinya dapet banget Kita bisa campur norinya sama telurnya Nah Ini telurnya gak pake telur biasa ya loh Ini telur omega Jadi kuningnya lebih merah Kuningnya itu lebih ke Merah-merahannya Jadi kuningnya pekat banget Ini yang spesial disini Karena telurnya pake telur omega Nah Ayamnya gimana sih Ayamnya ini juga bukan ayam biasa Khusus Di ramen ini ayamnya enak banget Nih ya Tuh Nih Ayamnya nih Empu banget Tuh Ayamnya bisa sempur unik Kamu wajib cobain Yang suka banget sama menu ramen Disini ada Chicken spicy ramen besar Ini pedasnya pas Gurinya juga pas Ayamnya empuk Porsinya luar biasa Kita mau cobain ramen creamy Nah ini seleranya beda Kalau tadi pedas Ini gak pedas Jadi buat yang temen-temen yang mungkin Kurang suka sama pedas Bisa pilih yang ramen creamy Ini sama Isinya Mie Sama ayam Sama jamur Jamur kuping ya Dan telur omega Keliatan ya Warnanya kayak gini juga Pasti gak pedas ini Cobain ya Kuahnya ya Nah Ramen yang ini Kuahnya sama sekali gak pedas Jadi cuman gurih aja Namanya juga ramen creamy ya Cobain Padang lor Ayamnya empuk banget Ayam Paling empuk ini Gak alot sama sekali Apalagi dicampur dengan ramennya Mantep Disini ada menu sedang Sama menu besar Jadi bisa menyesuaikan Selera temen-temen yang ada disini Kalau sedang telurnya separuh Kalau besar telurnya Utuh tapi dibagi dua Nah Tadi kita udah nyobain dua menu ramennya Sekarang ada yang paling baru disini Yang paling baru namanya ramen goreng Seperti ini Jadi temen-temen bisa lihat Nah ini juga porsi besar Karena telurnya ada dua potong Disini telur utuh dipotong jadi dua Ada ramen gorengnya Ada norinya Ada jagung rebusnya Ada jamur kupingnya Dan tentunya ayamnya Penasaran kan? Kita coba Ini loh Ramen goreng Ini menarik Karena ini ramen goreng pertama Ini mungkin ya di Purotso Saya belum pernah lihat ada ramen goreng Nah Ada telurnya Ada ayamnya Nanti kita cobain juga Jamurnya Pasti sensasinya beda Karena ini gak ada kuahnya Oke Kita cobain dulu Ini jamur kupingnya Sama jagung rebusnya Madang Madang lho Benar Karena gak ada kuahnya Jadi Bumbu yang ada di mie ini Beda banget sama dua itu lho Yang ini pedes Yang ini pedes Dan Bumbunya tuh kerasa banget Pedes ini Surprise lho Sama ayamnya ya Madang lho Kalau kamu suka pedes ini Cepedesnya ini lho Tapi tenang Kalau di Evel Ramen and Resto Kalau kamu gak pedes Ini Ini namanya Lemonade pitcher Jadi dia Ais lemon Tapi disajikan dengan pitcher Bisa buat rame-rame Disini kita disediain lima gelas Berarti bisa untuk lima orang Waduh Walaupun kepedesan makan Ramen gorengnya Kamu bisa nikmatin ini Lemonade pitcher Segar Ini Recommended banget Buat kamu yang suka ramen Tapi gak pake kuah Jadi ramen goreng Bumbunya juga lebih kerasa Dan Lebih pedes Lebih pedes dari yang ramen spicy tadi lho Oke Next Ini chicken katsu Jadi dada ayam Dikoreng dengan tepung Dikasih saus mentai Ini spesial juga Kita mau cobain ya Temen-temen bisa lihat ini Dada ayamnya Ini Dagingnya aja setebal ini Jadi ini tebal banget Dan tentunya dipadu dengan Saos mentai Padang lorak Dagingnya tebal Jadi ini gak Gak pelit ini ngasih dagingnya Ini luar biasa lorak Semua menunya Semua menunya enak Dari appetisernya Sampai menu utamanya Semuanya enak Kita cobain juga telurnya Nah Dipadu sama Chicken mentai Nih Padahal Saya mau tolnya di pinggir lho Pinggirnya aja masih Tebel gini ayamnya Madang lor Tambah enak Salatnya Cobain saladnya Salat dari Chicken mentai Enak Salatnya segar Ininya juga Tomatnya ada Tangan timurnya ada Satu kombinasi yang Tepat banget Menu Chicken mentai Kita mau nyobain Nasi goreng Magelangnya Temen-temen pasti familiar dengan namanya Magelangan Nah ini terinspirasi dari Magelangan Dia bikin nasi goreng Dengan campuran mie Dan tentunya ada ayamnya juga Madang lor Rasanya Smokinya dapet Manisnya dapet Dan gak pedes Yang nasi goreng ini gak pedes Lebih candelung ke manis Dan smokinya Jadi menu-menu yang pedes tadi Yang paling pedes ini lor Langsung Nampol di mulut Ini juga enak banget Satu porsi segini Bisa buat dua orang Sangat worth it Rasanya juga enak Saya gak mungkin Ngabisin semuanya Jadi kita cobain dulu aja Satu-satu Yang terakhir Nah disini ada dessertnya Ini ada Ice cream travel Ada as tornya nih Hmm Ice creamnya Vanilanya kerasa banget Dan Ini penutupnya Madang lor Bisa ambil ice creamnya ya Kalau mau tuangin ke sini Hmm Madang lor Teman-teman jangan lupa Ke Eiffel Ramen and Resto Tempatnya ada di selatan Patung Pantok Purojo Atau di sebelah utara Pegadaian Purojo Ini buka dari jam 11 siang Sampai jam 10 malam Setiap hari buka Langsung aja ke sini Semua harganya juga terjangkau Menunya juga luar biasa Tidak mengecewakan Sangat memuaskan Nasi gorengnya enak Ramennya enak Dan apalagi ramennya ini Terbaru loh Ini menu terbarunya Corn ripsnya enak Udang goreng kejunya enak Pasuk gorengnya enak Semuanya enak Tempatnya juga enak Karena disini ada Indoornya yang pakai AC Jadi teman-teman bisa Nongkrong sama Sahabat Sama keluarga Di ruangan yang ber AC Atau di outdoor Kalau pengen sambil ngerokok Juga bisa Saya mau makan dulu semuanya Jangan kemana-mana Tonton terus Madang lor Nah kita tadi udah Nyobain semua menu-menu yang enak Di Apple Ramen and Resto Nah ini menu-menunya banyak banget Ini disini Buku menu-menunya Ini ada Apple Ramen and Resto Ada Kosen kocon sapi Ada ramen goreng Ini menu terbarunya Terus ada juga Ramen posi besar Ada beef topping Ada ramen posi sedang Terus ada snacknya juga Ada corn drips Banana crispy flour Gyoza Ada berbagai menu lainnya Ada nasi goreng Ada spaghetti Ada western food juga Semuanya ada disini Pokoknya lengkap banget Dan harganya tersengok Bukanya dari jam 11 siang Sampai dengan jam 10 malam Nah ini kita mau pamitan Namanya Nanti kita mau kasih ini Mbak ya Kaos buat Ini mie ya Ini kaos dari Madang lor Nah kaosnya ini Terima Terima kasih banyak Sudah mulai kami Di Apple Ramen and Resto Terima kasih banyak Instagramnya apa Mbak Apple Ramen and Resto Langsung aja Polo Instagramnya Di Apple Ramen and Resto Teman-teman bisa kesini Alamatnya ada di Selatan Pantok-Pantok Purojo Atau di utara Gadehan Purojo Betul Mbak ya Terima kasih banyak Luar biasa Apple Ramen and Resto Sampai ketemu lagi Teman-teman Rekomendasikan tempat lain Di Purojo yang enak-enak Tetap di Madang Terima kasih banyak 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 Terima kasih banyak